Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jumpa lagi dengan aku Kali ini aku akan share Resep donat ubi Atau donat ketila Nah ini rasanya sangat enak Empuk menu Hanya menggunakan terigu biasa Bahan-bahan yang sangat murah Jadi buat teman-teman yang penasaran Dengan resep ini sebelum nonton Jangan lupa untuk klik subscribe Dan hidupkan tombol lonceng Supaya teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan jangan lupa juga Untuk di like, share, dan komen ya Jadi buat teman-teman yang penasaran Sama resepnya Selamat menyaksikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Yang kita gunakan untuk membuat donat ubi Disini aku menggunakan 300 gram Tepung terigu serbaguna Ini baru aku beli tadi ya teman-teman Ini 300 gram Kemudian untuk menteganya Disini aku pakai 40 gram Kemudian sejumpun garam Atau setengah sendok teh Kemudian disini ada 50 gram gula pasir Hari ini aku mau pakai panili teman-teman Aku pakai satu buah panili Kemudian untuk toppingnya Ini sesuai selera ya teman-teman Disini aku pakai mises Dan untuk ubinya Dan untuk takaran ubinya Jadi setengah dari tepung Misalnya gini teman-teman Kalau misalnya tepungnya 300 gram Jadi aku akan pakai ubinya ini 150 gram Nah jadi buat teman-teman Kalau mau untuk setilo tepung Jadi kita bisa menggunakan 250 gram ubinya Jadi setengah dari tepungnya Oke Sekarang kita akan Aktifkan dulu Fernipan atau ragi istannya ya teman-teman Nah sekarang teman-teman Kita akan mengaktifkan dulu raginya ya Ini pakai air hangat 75 ml Kemudian aku kasih Satu sendok makan ragi istan Jadi ini akan kita sisihkan dulu Kita aktifkan dulu Untuk membuktikan Bahwa raginya ini masih bagus Selanjutnya kita rebus dulu ubinya ya teman-teman Kita rebus sampai matang Dan setelah matang Kita akan timbang Ubinya ini Aku disini mau pakai 150 gram aja ya Oke Ini walaupun kurang lebih teman-teman Oke setelah selesai Sekarang aku mau campur dulu Bahan-bahannya teman-teman Disini ada tepung Kita masukkan vanili Kita masukkan semua bahannya teman-teman Nah untuk kali ini Aku tidak pakai telur ya teman-teman Nah ini sudah berbusa Ini tandanya bahwa raginya masih aktif ya Oke sekarang kita tuangkan ke dalam tepung Semua aja ya teman-teman Nah seperti biasa Aku akan campur dulu Semua bahan ini pakai tangan Jadi nanti setelahnya Baru aku akan mixer Supaya tepungnya tidak beterbangan Jadi memudahkan kita dalam mixer ya Nah kalau masih kira-kira airnya kurang Kita disini bisa tambahkan airnya ya teman-teman Oh iya sebelumnya kita masukkan dulu Ubinya yang sudah kita haluskan tadi ya Jadi setelah direbus Aku sudah haluskan Sudah ditumpuk-tumpuk halus ya teman-teman Jadi setelah kita campurkan semua bahan Jadi kita bisa lihat Kalau masih keras Kita bisa tambahkan air disini ya Nah kayaknya ini adonanku masih keras teman-teman Jadi aku harus tambahkan air Kurang lebih 20 ml Jadi kurang lebih total air yang aku pakai itu 100 ml Jadi buat teman-teman Kalau mau airnya Kalau mau mengaktifkan ragi Jadi silahkan pakai airnya 100 ml langsung ya Nah setelah seperti ini Sekarang aku akan mixer Sampai adonan kalis Nah sekarang kita akan mixer Dengan kecepatan rendah terlebih dahulu ya teman-teman Dan setelah bahannya lunak atau tercampur Baru kita naikkan sepet tinggi Dan mixer sampai kalis Atau sampai adonan tidak lengket lagi di wadah Ini kurang lebih aku mixernya sekitaran 10 menitan ya teman-teman Nah teman-teman ini udah selesai Udah 10 menitan Teman-teman bisa lihat ini udah kalis ya Udah gak lengket lagi di wadah Nah jadi ketika kita pegang Itu di tangan juga gak lengket Itu tandanya udah kalis Sekarang aku di wadahnya mau aku kasih minyak ya teman-teman Sedikit Supaya nanti tidak lengket ketika kita angkat ya Nah ini akan kita diamkan selama 1 jam atau 1 jam setengah Atau sampai mengembang Oke kita tutup ya Nah sekarang teman-teman ini udah 1 jam setengah Ini udah lumayan ngembang Sekarang aku mau ke basicin Dan aku mau bagi adonannya Jadi buat teman-teman yang mau timbang Silahkan ditimbang adonannya Baru dibulat-bulatin Sekarang teman-teman waktunya kita bulat-bulatin ya adonannya Nah kira-kira seperti ini teman-teman Lakukan sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton Dan untuk wadahnya ini Aku udah olesin minyak ya teman-teman Supaya nanti donatnya gak lengket di wadah ini Ini udah selesai kita bulat-bulatin ya teman-teman Ini aku mendapatkan 13 donat Oh iya teman-teman Dan sebelumnya kita tutup lagi ya Sekitaran setengah jam Kita istirahatkan setengah jam lagi ya teman-teman Nah ini udah selesai Udah setengah jam Sekarang waktunya kita bulat-bulat Bolongin tengahnya Maksud aku Nah aku bolonginnya pakai tangan seperti ini teman-teman Oke setelah selesai kita bulatin Sekarang waktunya kita akan menggoreng donatnya Dan ketika kita menggoreng donat Ini untuk apinya Sangat kecil ya teman-teman Supaya tidak mudah gosong Nah untuk donatnya Sekali balik aja ya teman-teman Jangan dibolak-balik Supaya tidak menyerap minyak Nah ketika udah kecoklatan Sekarang kita balik Nah setelah warnanya kecoklatan Segera angkat ya teman-teman Supaya warnanya bagus Dan tidak gosong Oke ini udah selesai Sekarang kita mau goreng Untuk selanjutnya ya Nah untuk toppingnya Ini sesuai selera teman-teman Jadi buat teman-teman yang suka keju Silahkan kasih keju Atau aku Apa yang ada di rumah Apa yang ada di kulkas Sekarang untuk toppingnya Aku disini ada misis Jadi aku pakai misis aja Ini udah selesai teman-teman Jadi untuk toppingnya Disini aku ada yang Aku kasih bubuk coklat Dan misis Nah Seperti ini penampakan akhirnya Sekarang kita mau cicipi dulu ya teman-teman Aku mau coba yang Taburan coklat diatasnya Bubuk coklat Ini enak teman-teman Kemudian teman-teman bisa lihat Ini sangat lembut ya Nah jadi buat teman-teman Selamat mencoba Donat ubinya Semoga suka Semoga berhasil Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di lain waktu Terima kasih udah menonton Assalamualaikum Terima kasih udah menonton Terima kasih udah menonton